Selamat pagi pemirsa semuanya Sekarang kita membahas Topik ya, flashback Ketentang Moodle ya, kali ini yang dibahas yaitu Cara membangun atau Membuat server Moodle Untuk edukasi menggunakan Android Ya disini teman-teman Yang saya gunakan adalah Android dari emulator ya Bisa dilihat teman-teman Disini ada Whatsapp, ada juga Gmail Ada juga Pixart dan Yang kita butuhkan disini adalah Akun Gmail Dan juga browser ya Tentunya ini untuk daftar atau untuk Registrasinya, seperti itu Oke, sekarang kita mulai saja teman-teman Pastikan Anda sudah mendapatkan Email ya Sudah punya Gmail, karena nanti akan Diregistrasikan, oke Sedikit pengantar teman-teman Disini untuk membuat Server Moodle ya, atau membuat Web Untuk pelayanan LMS Menggunakan Moodle, itu ada Dua cara yang saya ketahui Yang pertama Secara online Yang kedua secara offline Kalau secara online teman-teman Ada dua juga ya Yang pertama Kita mencewa hosting Dan yang kedua Juga bisa Mendaftarkan Di Moodle yang gratis Yaitu menggunakan layanan Subdomain Dan untuk yang offline Kita bisa menggunakan Yang versi gratisan Menggunakan localhost Tapi memang Pada intinya Moodle itu adalah Aplikasi gratis Untuk LMS Oke, kita langsung saja Disini teman-teman Nanti untuk Pembuatan server Moodle Menggunakan Android Yang menggunakan hosting Nanti kita bahas Sekarang kita bahas Yang gratisan saja dulu Disini Admin Menggunakan Yang gratisan Yaitu di layanan Genomio Genomio.com Disini Bisa di cek saja Langsung Genomio.com Oke, bisa di cek Disini teman-teman Bisa dilihat Bahwa Di Genomio.com Ada modal Kita klik saja Untuk Genomio Kalau sudah Teman-teman Kita supaya Lebih gampang Kita Pada Chrome Android ini Kita ambil Situsnya Yaitu Desktop Site Supaya lebih mudah saja Untuk membacanya Untuk Mendaftarkannya Teman-teman Bisa di Create your site Disini Silahkan Ditulis Untuk Website Modalnya Dan nanti Kita juga Akan Contohkan Dan bagaimana Hasilnya Ini namanya Misalkan Belajar M.M. Genomio.com Jadi yang dimaksud Subdomain itu Adalah Genomio.com Yang disini Seperti itu Subdomain Dan yang kedua Adalah Emailnya Disini teman-teman Silahkan Dituliskan Email anda Kebetulan Saya menggunakan Email pribadi Selanjutnya Pada Language Disini Bahasanya Bisa diganti Juga Seperti itu Oke Kalau sudah Bisa dilihat Teman-teman Untuk Aturannya Aturannya Kalau teman-teman Untuk Menggunakan Yang gratisan Itu Dikompli Dengan Google AdSense Konten Jadi nanti Ada beberapa Iklan Di model anda Seperti itu Dan untuk Disini Perbandingannya Juga bisa Dilihat Disini Untuk Yang gratis Teman-teman Bisa 500 User Dan 50 Untuk User Yang Menggunakan Mungkin Ini Jadi Menggunakan Secara Bersamaan Terus Untuk Kursus Hanya 50 Untuk Penyimpanan 2GB Dan Untuk Upload Limit Ini Batas Upload Untuk Nanti Menggunakan Compackage Atau Mengupload Filenya Hanya 100MB Tapi Ini Tidak Terlalu Bermasalah Untuk Masalah Storage Dan Untuk Limit Karena Kita bisa Alternatif Lain Menggunakan Google Drive Nanti Tinggal Linknya Saja Seperti Itu Untuk Dengan Menggunakan Yang Free Seperti Itu Ini 50 Consensuren Jadi Maksudnya 50 Bersamaan Tetapi Pada Penerapannya Admin Pernah Menggunakan Itu Dalam Satu Jurusan Lebih Dari 50 Itu Tidak Tidak Apa-apa Lebih Dari 50 Tapi Di Atas Kurang Lebih 200 Itu Ada Kadang Down Jadi Banyak Juga Kadang Permintanya Share Peran Juga Jadi Sibuk Itu Cara Daftarnya Teman Teman Silahkan Jadi Ada Di Genomio.com Masukkan Sidenya Dan Nanti Teman Teman Masukkan Email Anda Tentu Ini Harus Aktif Ya Karena Nanti Akan Di Kirim Password Dan Usernya Kedalam Email Yang Sudah Aktif Itu Untuk Cara Daftarnya Teman Teman Kita Buka Tab Baru Oke Disini Coba Kita Buka Email Anda Kalau Tunggu Saja Sekitar 15 Sampai Setengah Jam Ditunggu Di Email Kita Coba Untuk Buka Layanan Email Yang Sudah Saya Daftarkan Teman Teman Disini Bisa Dilihat Adalah Ini Adalah Email Yang Sudah Saya Registrasikan Yaitu Rian Rian Al Indones At Gmail .com Disini Teman Nanti Kalau Misalkan Masuk Ada Di Kotak Masuk Kalau Tidak Ada Ada Di Sepam Ada Di Sepam Bisa Dicek Saja Kebawah Teman Teman Atau Bisa Dicari Disini Ada Di Sepam Disini Masuk Ke Sepam Atau Kita Juga Bisa Masuk Ke Kotak Masuk Ya Seperti Itu Ini Kalau Teman Teman Ingin Lebih Mudah Tinggal Ditulis Saja Di Dalam Kotak Masuk Ditulis Alamat Websitenya Yaitu Genomio Oke Bisa Dilihat Teman Teman Genomio Support Ini Welcome To Genomio .com Kita Buka Sedikit Ini Adalah Login Sebentar Oke Ini Adalah Login Ini Untuk Alamat Link Dan Ini Untuk Password Dan Juga Untuk Admin Seperti Itu Tinggal Digunakan Saja Kebetulan Disini Saya Menggunakan Yang Belajar MM Genomio .com Kita Coba Buka Ini Sudah Saya Gunakan Sejak Lama Teman Teman Untuk Yang Belajar MM Genomio .com Bisa Dicek Saja Di Google Diketik Belajar MM Ini Belajar MM Nanti Ini Akan Langsung Bisa Dipakai Jadi Kita Tidak Ada Setting Apapun Kita Langsung Memakai Saja Bisa Dicek Kebawah Yang Belakangnya Itu Adalah Genomio .com Ini Adalah Punya Kita Klik Saja Teman Teman Oke Inilah Server Yang Sudah Diregistrasikan Di Genomio .com Untuk Servernya Seperti Ini Teman Teman Tampilannya Ini Juga Digunakan Untuk Kegiatan Uji Kom Kegiatan Ada Juga 12 TKJ Dan Kita Coba Login Login Bisa Masuk Disini Terus Pada Bagian Username Disesuaikan Saja Dengan Yang Ada Di Email Tadi Biasanya Ada Beberapa Unik Juga Oke Kita Masuk Inilah Server Modal Yang Digunakan Pembelajaran Yang Sudah Teregistrasi Kita Tadi Sudah Dicontohkan Cara Dafternya Menggunakan Android Seperti Itu Cuma Sesuai Dengan Layanan Yang Persetujuannya Ketika Kita Menggunakan Layanannya Gratisan Itu Ada Ini Ya Ada Iklan Ini Untuk Posisi admin Saya Sudah Dimasuk Disini Ada admin User Terus Sudah Ada Kursus Yang Tersedia Kalau Anda Baru Saja Mendaptarkan Itu Disini Kosong Tidak Ada Apapun Kosong Saja Selanjutnya Untuk Administrasi User Teman Teman Bisa Masuk Di Administration Disini Ada User Juga Ada Course Selanjutnya Juga Masih Banyak Ada Penampilan Ada Plugin Dan Biasa Digunakan Oke Itu Untuk Registrasi Teman Teman Caranya Mudah Sekali Kalau Menggunakan Genomio.com Dari Android Tinggal Daptar Saja Terus Dicek Email Lalu Masuk Kedalam Link Dan Disampaikan Untuk Maksud saya Masuk Admin Dan Username Itu Sudah Jadi Dan Semuanya Sudah Ready Digunakan Hanya Ada Beberapa Iklan Saja Sesuai Dengan Pemberitahuan Ketika Kita Daptar Ada Iklan Ad Selanjutnya Kita Cek Apakah Benar Itu 500 Yang Terdaftar Dan 50 Orang Secara Simultan Disini Bisa Teman Teman Lihat Ini Masih Iklan Google Di Pengguna Pengguna Di dalam Server Yang Sudah Saya Gunakan Itu Jumlahnya Ada 297 User Berarti Jatahnya Masih Ada Sekitar 203 Berarti 203 User Lagi Untuk Mencapai Ke 500 Dan Ini Pernah Digunakan Kelas 12 Untuk TKJ Itu 5 Kelas Satu Kelasnya Sekitar 30 Lebih Karena 150 Digunakan Dan Lancar Jadi Lebih Besar Dari Yang Diberitahukan Sebelumnya Adalah 50 Siswa Yang Meng Ases Tapi Disini 150 Siswa Bisa Dijalan Lancar Tapi Terkadang Dalam Satu Waktu Terkadang Maintain Nanti Kita Akan Coba Dibahas Juga Bagaimana Menyelesaikan Maintain Di Dalam Modal Oke Teman Teman Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Silahkan Daftarkan Melalui Android Anda Mudah Saja Silahkan Dicek Nanti Email Nya Bisa Disepam Atau Bisa Dikotak Masuk Kalau Tidak Salah Disepam Dan Kotak Masuk Yang Sudah Saya Alami Nanti Tinggal Masuk Saja Dicek Untuk Usain Password Langsung Masuk Ke Server Modal Lebih Jelasnya Nanti Kita Akan Bahas Lagi Mengenai Modal Menggunakan Android Terima Kasih Sudah Menonton Salam Belajar Nesia Channel